Banyak banget yang nanya sama gue dok, apakah masuk angin itu sebenarnya gimana sih? Gue akan menjelaskan sama lu, secara rinci sebenarnya masuk angin itu apa. Lu harus nonton video ini sampai habis. Temper. Selamat datang di House Vital. Ini merupakan program yang gue buat di channel gue untuk membahas tentang mitos-mitos soal kesehatan yang sering kita jumpai dan mungkin pemahaman dari beberapa kita ada yang salah. So, mudah-mudahan di channel ini gue bisa memperbaiki pemahaman itu. Nah, yang hari ini pengen gue bahas adalah masuk angin. Sebenarnya ini pernah gue bahas di salah satu channel gue namanya HQTV. Lo bisa lihat di sini. Kayaknya tuh nanti link deskripsi, apa link Youtubenya bisa gue letakkan di deskripsi untuk lo bisa mengetahui lebih jelas tentang masuk angin. Nah, gue pengen cerita sedikit ya. Gue tuh dulu waktu gue kuliah, itu tuh profesor lagi kuliah gitu kan. Kalau lo kedokteran itu kan kalau kuliah tuh satu kelas tuh banyak, bisa sampai 80 orang. Jadi dulu topiknya tuh ada lagi ngebahas soal pencernaan, soal pencernaan kalau gue nggak salah. Nah, lalu gue angkat tangan nih, gue angkat tangan. Lalu gue nanya sama profesor gue waktu itu. Gue tanya, prof, masuk angin itu apa? Terus profesornya ketawa, terus hato kelas ngetawain gue. Karena ternyata di dalam kedokteran masuk angin itu nggak ada, men. Nggak ada istilah masuk angin di dalam kedokteran. Lalu apa sebenarnya yang orang sering ngomong tentang apa itu masuk angin, apa itu masuk angin. Nah, setelah gue tau ini, yang gue khawatirin adalah sebenarnya istilah masuk angin adalah sebuah konspirasi. Tetap dipelihara karena ada keuntungan satu buah pihak. Selama ini kita termakan konspirasi. Nggak ya, bercanda. Nah, tapi mungkin nanti gue jelasin kenapa gue bisa berpikir seperti itu. Kita lihat dulu deh, apa sebenarnya gejala yang paling sering orang merasakan ketika orang merasa bahwa dirinya masuk angin. Yang pertama adalah perut terasa kembung. Jadi perut gue ini kayak merasa penuh kayak ada anginnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, badan pegel-pegel. Jadi kayak, aduh, ya beneran gue pegel apa ya? Badan gue tuh kayak nggak enak gitu. Kayak pengen dikeltekin tapi nggak bisa ketek-keltek gitu. Gimana sih? Ya, intinya gitu lah. Badannya tuh nggak, badannya tuh kayak greges. Nggak enak gitu. Kayak ototnya tuh kayak kaku semuanya. Nah, lalu yang ketiga, yang paling sering orang mengaku bahwa diri masuk angin adalah lalu dia merasa dirinya meriang atau demam. Nah, kita akan bahas satu-satu. Sebenarnya gejala apa aja itu. Perut terasa ada anginnya itu sebenarnya adalah penuhnya gas di dalam lambung lo. Atau penuhnya gas di dalam lambung lo. Atau penuhnya asam lambung di dalam lambung lo. Karena seperti yang lo tahu, Kalau di dalam lambung lo, Lambung lo itu kan gunanya untuk pengasaman ya. Jadi ketika ada makanan masuk, Lalu terjadi pengasaman lambung itu mengeluarkan acid atau asam yang pH-nya tinggi, Eh, pH-nya rendah sekali. Sehingga bisa mengasamkan makanan gitu. Nah, karena pH-nya yang rendah. Karena pH-nya yang rendah itu membuat dia menghasilkan seperti kayak gas. Lalu ketika gas, ketika asam lambung itu keluar, Bukan pada waktunya atau pada saat perut lo lagi kosong, Maka perut lo merasa bahwa di dalam perut lo itu ada anginnya. Lalu biasanya diikuti oleh gejala-gejala lain, Seperti hiccup atau sendawa. Nah, mungkin ketika lo merasakan kondisi seperti itu, Itu adalah kondisi di mana lambung lo bermasalah. Bisa jadi lo terkena penyakit GERD. Atau gue pernah bahas ini juga tentang GERD di salah satu video gue di hospital. Atau mungkin memang lo sudah terkena gastritis atau radang lambung. Ya, mungkin itu yang disebabkan oleh lo terlalu banyak makan makanan pedas, Atau lo terlalu banyak makan makanan yang sifatnya asam, Atau lo mungkin telat makan. Dan itu sebenarnya kalau didiamkan rada bahaya sih menurut gue. Lambung lo terasa penuh, Gue menyerangkan untuk lo langsung ke dokter. Dan lo langsung berkonsultasi sebenarnya ini ada apa di dalam lambung. Sehingga lo diberikan obat-obat preventif yang pertama. Nah, kondisi yang kedua adalah badan gue pegel-pegel. Nah, ketika lo bicara soal pegel itu maka bicara soal otot. Otot kita itu kerjanya itu relaksasi, konstraksi, dan relaksasi. Jadi kerjanya begitu, konstraksi dan relaksasi. Ketika otot lo hiperkonstraksi, Dan lalu kemudian relaksasinya tidak penuh, Nah, inilah yang terjadi, Atau inilah yang orang rasa yang kita sebut dengan nama pegel. Nah, dari mana itu berasal? Banyak hal. Salah tidur itu juga bisa pegel. Lalu, membawa tas atau membawa perlengkapan yang berat itu juga bisa pegel. Olahraga itu juga bisa bikin jadi pegel. Jadi-jadi hiperkonstraksi. Gejalanya tiga, demam. Nah, demam ini juga berbahaya. Wah, gue demam nih. Udah lah, gue minum... Apa? Ini gue masuk angin ini. Enggak, men. Jangan pernah menyepelekan demam. Karena Indonesia adalah negara yang tropis. Banyak penyakit-penyakit yang ada di Indonesia. Itu memang memunculkan demam. Demam berdarah, malaria. Lalu kemudian... Ya, syukur-syukur memang demam yang lu rasa adalah cuma demam biasa gitu. Karena infeksi biasa atau apalah gitu. Tapi siapa tahu demam yang lu rasa itu adalah demam-demam yang kalau didiam kan berbahaya. Buat nyawa lo gitu. Nah, ketika seseorang menyempelekan semua penyakit. Lalu dikatakan bahwa ini adalah masuk angin. Itu merupakan sebuah yang bahaya. Siapa tahu lo terkena penyakit yang kalau didiamkan itu berbahaya menurut gue. Nah, lalu... Lalu kita menilik ke apa yang orang lakukan ketika orang terkena masuk angin. Yang pertama kerikan. Gue gak bisa ngomong banyak sih sama orang tentang kerikan ini. Karena kerikan ini udah ada dari zaman dulu banget gitu. Dan cuman ada beberapa persepsi yang salah menurut gue. Yang pertama adalah ketika lo dikerok dan lo semakin merah. Semakin merah, lo merasa bahwa apa yang dikerok itu merupakan anginnya keluar. Jadi semakin merah, anginnya semakin banyak. Lo merasa seperti itu. Padahal merah pada saat kerokan itu adalah epitel-epitel pembulu darah pecah. Sama seperti seandainya lo ditonjok. Kan merah tuh. Atau sama seperti lo kejedut misalkan. Itu kan juga merah. Nah, jadi sebenarnya yang membuat lo menjadi tubuh, lo menjadi merah itu sebenarnya adalah itu. Nah, yang kedua... Adalah lo memakan obat-obat yang bisa menolak angin. Ini yang gue pikir bahwa ini adalah sebuah konspirasi. Kenapa? Karena ini adalah pabrik gede, men. Ini pabrik besar, om set meliharaan, gue yakin. Tanpa mengecilkan sesuatu, pilihan tetap ada di kalian. Kalau seandainya menurut pedokteran, maksud angin itu gak ada. Yang pertama. Lalu yang kedua, kalau seperti yang gue jelaskan tadi, bahwa gejala-gejala, gejala-gejala yang terjadi. Jadi, ketika lo masuk angin, itu sebenarnya asam lambung. Maka lo obatkan dengan asam lambung dong. Seperti jenis-jenis contohnya. Seperti omiprazol, lansoprazol, ramitidin. Ya, pastinya kalian mengonsumsi itu melalui izin dokter ya. Melalui konsultasi dari dokter gitu. Lalu kemudian, kalau gue bilang itu pegel-pegel, maka itu adalah hiperprostraksi otot. Lalu yang ketiga, kalau seandainya merasa demam itu, ya memang karena prostaglandin keluar di dalam tubuh lo. Ini yang menyebabkan lo demam. Maka, obat-obat yang menolak angin itu sebenarnya buat apa? Gue gak tau ya, gue tidak mau berspekulasi terlalu banyak. Tapi menurut gue adalah, ya walaupun mereka sudah punya uji klinisnya. Tapi saran gue adalah, kalau lo memang merasakan sesuatu di tubuh lo, Kompositasilah ke dokter. Mungkin lo gak perlu ke klinik. Lo bisa hubungin orang-orang yang dokter, saudara lo mungkin. Tanggal lo, atau temen lo, atau siapapun gitu. Lo boleh tanya dulu, langkah selanjutnya apa. Kalau bisa diberikan obat yang preventif terhadap masing-masing gejala, Itu even lebih bagus dibandingkan dengan lo menggunakan obat yang... Gue sendiri gak tau maksudnya, fungsinya apa. Gue juga gak tau siapa yang mereka pikir orang pintar. Tapi gue gak against sama itu. Gue tidak mau berusaha untuk against sama itu. Gue cuma pengen lo sama-sama mikir lah. Sama-sama berpikir. Karena ini ada di lingkungan kita dan lo juga merasakan itu. Ada orang yang merasa bahwa gue cocok minum ini. Setelah minum ini, badan gue enak. So, silahkan. Boleh gak dok, gue minum itu sering-sering? Gue tidak bisa menjawab guys. Gue tidak bisa menjawab itu. So, ini adalah mudah-mudahan lo tercerahkan. Dari mitral-tuitas tentang kesehatan yang selama ini. Gue juga merasakan yang kali ini topiknya adalah masuk angin. Gue akan ngomongin soal-soal yang seperti ini setiap hari. Minggu. Setiap hari Minggu. Mudah-mudahan lo tercerahkan. Kalau lo ada pertanyaan, lo bisa jawab di komen ini. Atau lo bisa jawab. Lo bisa DM gue di Instagram. at Dr. Mutan. So, this is Dr. Frenos Speaking. Mediate. Be with you.